Ya, pemirsa sanggata tanah yang berujung dengan pemagaran rumah di Ponorogo, Jawa Timur berakhir. Pagar dirobohkan perangkat desa meski sempat diwarnai protes. Sejumlah warga pendukung mistun, pemilik pagar, sempat protes pada aparatur desa. Mereka mengklaim tanah yang dipagar bukan milik desa. Namun petugas bergeming, pagar setinggi satu meter yang menutup akses masuk rumah Wisnu Widodo di Roboka. Chamatsukorjo menyatakan tembok dibongkar karena didirikan di atas jalan desa, bukan di atas lahan pribadi, seperti yang diklaim pemilik tembok. Mari kita hormati putusan hukum tersebut. Terkait dengan apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan hukum tersebut, dia bisa berupaya.